Pendekar Baja Jilid 10. Bukan saja mampu meluputkan diri dari dua jurus serangan keji, gerak-gerik lawan ternyata juga aneh dan lincah, mau tidak mau sinyonya tampak gugup, bentaknya beringas, masih ada sejurus, sambutlah. Kembali telapak tangannya didorong perlahan, gayanya mirip jurus pertama tadi. Si kucing menjengek, tadi sebetulnya sudah cukup tiga jurus, tapi apa alangannya aku mengalah sejurus lagi. Beberapa patah kata ini tidak pendek, tapi selesai diucapkannya, pukulan telapak tangan sinyonya baju hijau juga baru mencapai setengah jalan. Si kucing berdiri sekukuh bunung, bola matanya menatap tajam seperti matahari mau, siap menunggu serangan lawan dan segera akan melancarkan serangan balasan mematikan. Terdengar nyonya berbaju hijau menghardik, kena. Telapak tangan berhenti bergerak, tapi kaki kanan mendadak melayang, menendang selangkangan. Jurus serangan yang tak terduga oleh lawan, namun si kucing masih sempat berkelit meski agak kelabakan. Mendadak lengan baju si nyonya mengebas, puluhan bintik sinar lembut menyambar keluar dan berkembang melebar, tiga tombak di kanan kiri si kucing terjangkau oleh bintik sinar kemilau itu, Betapapun tinggi kungfu si kucing, kali ini jelas tak mampu menyelamatkan diri dari MG atau senjata rahasia yang ganas ini. Anak buahnya baru saja bersorak girang ketika melihat si kucing berhasil meluputkan diri dari serangan berbahaya lawan, kini melihat pemimpin mereka terancam bahaya pula, semuanya menjerit kaget dan khawatir. Pada detik yang menentukan itulah, buli-buli arak di tangan si kucing mendadak berputar, puluhan bintik sinar kemilau yang berkembang di udara itu laksana rombongan lebah sekaligus meluncur ke dalam sarangnya, seluruhnya tersedot oleh buli-buli itu. Nyonya baju hijau terperanjat, sebaliknya anak buah si kucing berkeplok girang. Si kucing menegakkan badan sambil bergelak tertawa, katanya, senjata rahasia keji, tangan yang ganas, untung berhadapan dengan si kucing, kakek moyangnya ahli anti berbagai MG dari segenap perguruan di dunia ini. Gemetar suara sinyonya baju hijau, kau, dari mana kau peroleh buli-buli ini? Si kucing tertawa, katanya, tidak perlu kau urus, sambutlah sejurus seranganku. Di tengah gelak tertawanya, buli-buli mendadak menghantam dengan dasyatnya. Cepat sinyonya baju hijau menyurut mundur beberapa langkah dan tidak balas menyerang. Si kucing tertawa, eh, kenapa berhenti, ayolah serang pula. Mendelik benci sinyonya baju hijau, desisnya sambil mengertak gigi, tak nyana hari ini aku bertemu dengan kau. Buli-bulimu itu, setelah menghentak kaki ia menambahkan, sudahlah. Segera dia berputar hendak lari. Masa mau pergi begitu saja, si kucing mencemoh, sinar kemilau berkelebat, golok pendek tercabut dari pinggangnya, cahaya lembayung mendadak mencegat jalan pergi sinyonya baju hijau. Merah mati sinyonya baju hijau, mendadak dia angkat pek, Vivi yang dikempitnya terus diangsurkan ke arah golok. Keruan si kucing terkejut, lekas dia menarik golok dan menangkap tubuh pek Vivi. Dalam sekejap itu sinyonya berbaju hijau sudah melesat pergi beberapa tombak jauhnya. Sekali melejut pula, bayangannya lantas lenyap golosi sedang mengayun langkah menyusuri jalan. Mendadak dilihatnya kedua kambing gemuk yang banyak uang kertas itu sedang tanya ini itu kepada seorang lelaki di bawah pohon sana. Wajah orang yang lebih tua itu tampak kaku dingin, wajahnya aneh dan seram, sepintas pandang bentuknya seperti mayat hidup, siapapun yang melihatnya pasti mengirik. Sementara yang lebih muda bersikap ramah santai dan gagah, ujung mulutnya mengulung senyum, berhadapan dengan dia siapapun akan merasa sejuk seperti melihat bunga mekar di musim semi, ingin rasanya berkenalan dan bersahabat dengan dia. Tergerak hati golosi, pikirnya, Hem Toako sedang mencari mereka, mungkin mereka juga sedang mencari Hem Toako, Sungguh kebetulan, sayang orang yang ditanya bukan saudara anggota kita. Segera dia menghampiri dengan langkah lebar, siapanya dengan tertawa, apakah kalian sedang mencari orang? Orang yang sedang bertanya pada lelaki di bawah pohon memang betul Kim Bubong dan Sim Long, sesaat mereka mengawasi golosi, sorot metu Sim Long tampak cerah, katanya dengan tertawa, orang yang kami cari, apakah saudara mengenalnya? Coba kalian jelaskan siapa yang kalian cari, tanya golosi. Kucing kemala segera dikeluarkan oleh Sim Long dan diangsurkan ke depan golosi, katanya dengan tertawa, orang yang memiliki mainan kucing ini. Golosi tertawa, segera dia ulur tangan hendak mengambil kucing kemala itu, tapi Sim Long lantas menarik tangannya, golosi jadi menyengir katanya, kalau kalian mencari orang lain, mungkin si Yauta tidak mengenalnya, tapi pemilik kucing kemala ini. Kau kenal dia? Di mana dia sekarang? Tanya Sim Long. Silakan ikut padaku, kata golosi, ia putar tubuh terus melangkah pergi. Musim dingin siang lebih pendek, malam datang lebih cepat. Api unggun dalam kuil bobrok itu tampak berkobar, di atas dinding menyala pula lima batang obor, kuil bobrok yang terpencil ini jadi terasa hangat. Si kucing sedang duduk di atas sebuah kasur bundar sambil bertopang dagu mengawasi kedua perempuan buruk rupa yang berada di samping api unggun. Terasa olehnya ada sesuatu yang kurang beres pada kedua perempuan ini, walau sejauh ini dia belum menyadari bahwa kedua perempuan buruk ini telah diproses sedemikian rupa oleh tangan seorang ahli hingga bentuk wajahnya berubah sama sekali dari aslinya. Ilmu Ries keluarga Suto memang hebat luar biasa. Terasa pula oleh si kucing kedua perempuan ini seperti ingin melimpahkan banyak persoalan yang mengganjal hatinya, tapi tak mampu buka suara, maka sorot matanya saja yang berbicara, sorot mat mereka tampak gelisah, mendesak namun juga malu-malu di samping senang pula. Tak terpikir oleh cujit-jit bahwa nasib manusia memang serba aneh, orang yang menolong dan membebaskan diadari belenggu iblis ternyata adalah pemuda bajingan yang pernah dibencinya, sedangkan si melong, ai, entah di mana si melong sekarang. Buli-buli arak yang serba guna itu ternyata berada dekat lutut si kucing, di sekitar perut buli-buli yang gendut itu penuh menemplek jarum lembut yang runcing menghilap seperti dilem saja lengket di atasnya, di bawah pancaran cahaya api, jarum-jarum itu tampak berkilau biru. Pandangan si kucing beralih ke arah buli-buli araknya, lalu dengan sepotong kayu kecil dia cungkil sebatang jarum serta diperiksanya dengan saksama, mendadak air mukanya berubah kelam. Pada saat itulah Golosi menerobos masuk seraya berseru, Toako, siow temembawa tamu untukmu. Siapa? tanya si kucing dengan berkerut kening. Sembari bicara dia membalik badan, maka dilihatnya Kim Bubong dan si melong melangkah masuk. Wajah Kim Bubong tetap kaku masam, sedang si melong tetap tersenyum ramah. Si melong angsurkan batu kemala itu dengan kedua tangan, si kucing menerima dengan kedua tangan pula, sepatah katapun kedua orang ini tidak berucap, hanya sama tersenyum saja, namun segala perasaan hati masing-masing sudah terjalin dalam senyum persahabatan ini. Simblong keluarkan pula batu mainan kalung. Melihat Simblong muncul, jantung cujit-jit terasa berhenti berdetak, begitu melihat mainan kalung bundar itu, seketika pipi terasa panas jengah. Dilihatnya si kucing ulur tangan hendak menerima mainan kalung itu, tapi Simblong tidak memberikannya. Si kucing tertawa, katanya, kalau tidak salah, mainan kalung ini juga milikubukan. Simblong tersenyum, ucapnya, apakah saudara sudah periksa ukiran dua huruf di atas mainan kalung ini? Sudah tentu sudah, dua huruf ukiran itu membunyi Simblong. Apakah saudara tahu apa arti kedua huruf ini? berkedip mati si kucing, katanya, sudah tentu tahu, Simblong adalah nama seorang gadis kenalan baikku, untuk mengenangnya, maka ku ukir namanya di atas mainan kalung itu supaya tak terlupakan seumur hidup. Sudah tentu cujit-jit merasa geli mendengar percakapan mereka itu dan juga mendongkol, batinnya, pemuda ini memang bajangan tengik, untuk mengangkangi mainan kalung, tak segan-segan dan membual, ceritanya seperti benar-benar terjadi. Simblong juga tertawa geli, katanya, kalau demikian, aku inilah gadis pacarmu itu. Keruan si kucing melongot, katanya, hah, apa, apa artinya ini? Kedua huruf Simblong itu sebenarnya adalah namaku. Sesaat si kucing berdiri melenggong, mukanya agak merah, tapi kejap lain dia tertawa keras, katanya, bagus, bagus, mencopet aku kalah, menipu aku pun asor, baiklah, aku mengaku kalah, boleh tidak? Terasa oleh Simblong, meski pemuda ini bajangan tengik, tapi sifatnya yang polos dan jenaka, tutur katanya yang lucu sungguh menyenangkan. Setelah reda gelak tawa si kucing, tiba-tiba ia berkerut kening, katanya, tapi menurut apa yang ku ketahui, mainan kalung ini juga bukan milikmu, mana mungkin mainan kalung ini berukir namamu? Mungkin, mungkinkah nona itu adalah, adalah kau punya. Betul, tukas Simblong cepat, nona itu memang teman daiku, kedatanganku ini juga untuk mencarinya, mohon saudara sudi memberitahukan di mana jejaknya. Si kucing tidak segera menjawab, lama dia menatap Simblong, mulutnya bergumam, bahwa nona itu mengukir namamu di atas mainan kalung yang selalu dipakainya, dia pasti amat mencintaimu. Ah, bagus sekali, ai. Mengerling mulamatu Simblong, sebagai pemuda yang berpengalaman, sekali pandang dia tahu pemuda ini pasti juga jatuh hati kepada cujip-jip yang binal itu sehingga sikapnya sekarang kelihatan linglung. Karena itu tambah besar keyakinannya bahwa pemuda ini pasti tahu jejak cujip-jip, maka dia berdehem perlahan, lalu bertanya pula, nona itu. Si kucing tersentak, katanya dengan menyengir, oh, aku sendiri hanya sekali melihat nona itu, mainan kalung ini juga kutemukan pada waktu itu, sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Setelah menghela nafas, lalu ia menyambung, bicara terus terang, selama beberapa hari ini aku mondar-mandir sibuk mencari jejaknya pula, tapi agaknya agak menghilang, ada orang delang dia diculik Tuan Hongcu. Simblong menatapnya lekat-lekat, terasa apa yang diucapkannya memang tidak bohong, sumber penyelidikannya akan jejak cujip-jip jadi terputus pula. Sambil menunduk dia menghela nafas. Tentu saja jip-jip yang berada di samping api unggung gelisah setengah mati. Ingin rasanya dia berteriak, Tolol. Kalian semua lelaki Tolol, aku berada di sini, memangnya kalian buta semuanya. Pek Vivi yang berada di sampingnya malah kelihatan tenang dan adem ayam saja. Sejak masuk tadi pandangan Kim Bubong lantas tertuju ke arah buli-buli arak, dia mati sedemikian tuliti, sorot matanya terunjuk rasa heran dan kaget, kini mendadak dia bertanya, buli-buli arak ini kau peroleh dari mana? Senyum misterius menghias mulut si kucing, ia tidak menjawab, tapi balas bertanya, apakah tahu asal usul buli-buli arak ini? Kim Bubong mendengus, kalau tidak tahu buat apa tanya. Kalau tahu asal usulnya, maka sepantasnya tidak perlu kau tanya. Kembali Kim Bubong mendengus, tapi tidak tanya lebih lanjut. Mendengar tanya jawab kedua orang seperti main teka teki, tertarik juga perhatian si melong, sorot matanya pun beralih pada buli-buli itu, hanya beberapa kejap, sorot matanya mendadak mencorong terang. Kim Bubong bertanya pula, apakah kau pernah bergebrak dengan seorang nyonya berbaju hijau? Si kucing tetap tidak menjawab, malah balas bertanya, kau mengenalnya? Kim Bubong besar, serunya, sebenarnya aku yang tanya padamu atau kau yang tanya padaku? Si kucing bergelak, katanya, memang tidak pantas aku tanya hal ini. Jika kau tidak kenal dia buat apa kau tanya padaku? Benar, aku memang sudah bergebrak dengan dia. Ia menatap tajam Kim Bubong, katanya pula, bukan saja aku sudah bergebrak dengan dia, malah aku pun tahu dia adalah keturunan keluarga Suto. Kedua, kedua gadis di samping api unggun itu berhasil kurebut dari dia, demikian pula Ramgi yang lengket pada buli-buli araku itu adalah Ramgi khas keluarga Suto. Berubah air muka Kim Bubong, dia memburu ke samping api unggun, lalu membungkuk dan memeriksa. Pek Fifi Neri melihat wajahnya, sebaliknya cujit-jit balas menatapnya dengan tajam. Kecuali kepandayan Namgi, demikian ujar si kucing, ilmu rias keluarga Suto juga merajai dunia kangong, tapi aku tidak bisa membedakan apakah kedua orang ini pernah dirias atau tidak. Kim Bubong menjengek, kalau dapat kau bedakan, memangnya ilmu rias macam apa jadinya? Tergerak hati si melong, katanya mendadak, saudara memiliki buli-buli besi sembrani kian kunita i ceng yang terbuat dari bajamurni Laut Timur, khusus untuk mematahkan serangan berbagai yang gi, tentunya kau pun pernah mempelajari kera memudarkan ilmu rias keluarga Suto, entah sedikirannya saudara menunjukkan keahlianmu untuk memulihkan wajah asli kedua nona itu. Si kucing tertawa, katanya, ternyata kau pun tahu kian kunita i ceng segala, sayang sekali aku tidak mempunyai keahlian seperti apa yang saudara harapkan. Umpama betul kedua nona ini berwajah secantik, bidadari juga kita takkan punya kesempatan untuk melihat wajah asli mereka. Tiba-tiba Golosi menyeletuk, kenapa susah-susah memudarkan rias orang? Akan ku ambilkan air untuk mencuci mukanya, kalau tidak bisa hilang, masih bisa dikerik dengan pisau, kan beres. Si kucing tertawa geli, katanya, kalau urusan semudah apa yang kau bilang, bukankah ilmu rias keluarga Suto akan mirip make-up para pemain sandiwara di atas panggung? Padahal ilmu rias keluarga Suto tersohor di seluruh jagad, masa kau anggap sepele saja dan bisa dikerik dengan pisau segala? Jika kulit muka mereka sampai tergores luka, lalu siapa akan bertanggung jawab? Golosi menyangir dan tidak berani bersuara lagi. Sebaliknya cujit-jit yang mendengar percakapan mereka menjadi gelisah dan jengkel pula. Ingin rasanya dah mengembor, boleh kalian mengerik mukaku dengan pisau, umpama kulit mukaku rusak juga tidak menjadi soal. Kim Bu Bong menatap metu jit-jit, katanya kemudian, bukan saja wajah Nona ini sudah dioperasi, malah ia pun dicekoki obat bisu dan lumpur oleh Suto Pian, kulihat banyak persoalan yang ingin dia katakan, sayang mulutnya tidak bisa bersuara. Mendadak si kucing lari ke sana dan mendapatkan sebuah baskom pecah, diisi dengan abdu, lalu ditaruh di depan cujit-jit, dicarinya pula sepotong kayu dan disisipkan pada tangan jit-jit. Seketika matu cujit-jit memancarkan rasa gembira, si kucing berkata, tentu kau dengar pembicaraan kami, maka apa yang ingin kau katakan boleh kau tulis di atas abu dengan kayu ini. Tanpa menunggu selesai bicaranya, dengan tangan gemetar jit-jit siap menulis, ia pikir siksa derita segera akan berakhir, betapa senang dan haru hatinya dapatlah dibayangkan. Siapa tahu tenaga untuk menulis saja tidak ada, semula dia hendak menulis nama sendiri, ternyata ranting kecil itu hanya mengoreto-retak keruan di permukaan abu, huruf apa yang ditulis tidak bisa dibaca. Lebih celaka lagi ranting kayu yang dipegang itu akhirnya pun terlepas, keruan hati jit-jit keki, dongkol, dan gugup setengah mati, ingin rasanya ia tebas kutung saja tangan sendiri. Dia ingin mencakar wajah sendiri, tapi tidak bertenaga, ingin dia menggigit putus lidah sendiri juga tidak mampu menggigitnya, dia ingin menjadi gila namun bagaimana caranya menjadi gila ia pun tidak tahu. Sampai ingin menangis tergerung-gerung juga tidak mampu, terpaksa dia hanya bisa membiarkan air mati meleleh di pipinya. Simlong, Kim Bubong, dan si kucing saling pandang, akhirnya mereka menghela nafas panjang, demikian pula anak buah si kucing yang menyaksikan juga ikut terharu dan gegetun. Kata si kucing setelah menghela nafas, akan kucoba yang satu ini. Pek Vivi juga tidak mampu bersuara, namun badannya tidak lunglai, maklum, dia dianggap gadis lemah yang tidak tahan embusan angin kencang, maka sinyonya baju hijau tidak mencekoki obat bisu dan melumpuhkan badannya. Begitu si kucing taruh baskom abu di depannya, dia lantas menulis perlahan, aku bernama Pek Vivi, gadis sebatang kera yang hidup menderita, entah mengapa nyonya galak dan sadis itu menculiku dan menyiksaku begini rupa. Si kucing manggut-manggut dan berkedip-kedip, tanyanya mendadak, apakah sebelum ini kau berparas cantik? Sorot mata Pek Vivi mengunjuk rasa malu, ranting kayu digerakan, tapi tak mampu menulis lagi. Si kucing tertawa, katanya, kalau demikian, dugaanku pasti tidak salah lagi. Nona yang senasib dengan kau ini, apakah dia juga cantik jelita? Siapa namanya? Pek Vivi menulis, aku tidak mengenalnya, juga belum pernah melihat wajah aslinya. Si kucing termenung sejenak, katanya, kalau begitu, dia tersiksa lebih dulu daripadamu. Pek Vivi menulis pula, betul, semula aku pun kasihan padanya, tak taunya aku, dia tidak meneruskan tulisannya, tapi orang lain sudah tahu maksudnya. Tampak air matanya berlinang, tak tertahan, akhirnya dia menangis juga. Si kucing menoleh dan berkata, sekarang baru ku tahu nyonya jahat itu akan menculik gadis-gadis cantik ini ke suatu tempat yang jauh, khawatir di tengah jalan kurang leluasa, maka mereka dipermak menjadi sejelek ini. Simlong menghela napas sambil mengangguk batinnya, selain cekatan, daya tangkap dan pikiran pemuda ini juga dapat bekerja cepat. Si kucing berkata lebih lanjut, asalnya mereka adalah gadis jelita, kita tidak boleh berpeluk tangan melihat nasib mereka yang jelek ini, apapun kita harus berdaya untuk memulihkan wajah asli mereka. Kim Bu Bong diam saja tanpa komentar. Apa daya ucap Simlong sambil menghela napas? Kecuali kita bekuk murid keluarga suatu itu. Sejenak si kucing berpikir, lalu katanya dengan tertawa, di kota Lok yang ada seorang temanku, walau usianya masih muda, tapi bunbus yang coan, serba mahir ilmu sastra dan ilmu silat, juga mahir pengobatan dan berbagai kepandayan yang aneh, kalau kita mencarinya dan minta tolong, mungkin dia bisa membantu. Simlong tertawa, katanya, kalau betul ada orang sepandai itu, aku ingin menemuinya, kebetulan aku juga akan menyelesaikan suatu urusan di kota Lok yang, cuma, apakah saudara ada hubungan baik dengan dia? Orang itu selain pemabukan, juga gemar para sayu, sifatnya cocok dengan aku, bila kita pergi mencarinya, ku yakin dia pasti banyak mengeluarkan biaya. Tidak kepalang sedih hati cujit-jit, ia tidak lagi memerhatikan percakapan mereka lebih lanjut, dia cuma merasakan dirinya diangkut ke atas kereta, dia tidak tahu ke mana dirinya akan dibawa oleh orang-orang ini. Di dalam kereta ada seorang bocah yang dikenalnya, namun bocah ini tidak mengenalnya lagi, duduknya juga menyikir jauh ke sana dan tidak mau berdekatan dengan dia. Dengan sepotong kain si kucing menutup kabin kereta, kuda penarik kereta dipecut supaya lari lebih kencang menuju ke kota Lok yang. Tengah malam buta kereta kode ini menempuh perjalanan, setiba di Lok yang hari pun menjelang fajar. Mereka harus menunggu kira-kira satu jam baru pintu kota terbuka. Kim Bu Bong menjalankan keretanya masuk ke kota. Masih sepagi ini, apa enak mengganggu orang Ujar Simlong? Si kucing tertawa, katanya, di kota Lok yang ini, aku masih punya teman lain, pintu besar rumahnya sepanjang tahun tidak pernah tertutup. Siapapun dan kapanpun datang ke rumahnya tanggung takkan kelaparan dan kedinginan. Apa betul ada orang sebaik itu Ujar Simlong? Si kucing berkeplok dan berseru, orang ini si Uyang dan bernama Hai. Hobi satu-satunya adalah berkenalan dengan orang-orang gagah di seluruh jagat, nanti kalian akan membuktikan sendiri. Mendadak Kim Bu Bong menyeletuk, banyak juga kawanmu. Si kucing tidak bicara lagi dia rebut cemeti terus sabet kuda dan membedal kereta lebih kencang. Hari masih pagi, jalan raya sangat sepi, maka si kucing berani melarikan kereta itu sekencang angin. Mendadak mereka tiba di sebuah persimpangan jalan, suasana di sini ternyata ramai sekali, bau harum bunga semerbak merangsang hidung. Si kucing angkat cemetinya seraya berkata, inilah pasar bunga yang terkenal di kota Lok yang, banyak penggemar bunga datang dari tempat ribuan lijauhnya, terutama bunga botan, poni, dari kota Lok yang terkenal di seluruh jagat. Simang tertawa, katanya, sudah lama ku dengar pasar bunga di kota Lok yang yang terkenal ini, hari ini kebetulan berada di sini, pantasnya ku beli beberapa kuntum bunga segar, sayang, ada maksud ku membeli bunga tapi kepada siapa akan ku persembahkan bunga itu? Biar ku tunggu sampai kesempatan lain saja. Kedua orang ini bergelak dan saling pandang, sementara cujit-jit yang berada di dalam kereta mendengarkan dengan kesima. Kalau sekarang dia bisa di samping Simlong, lalu Simlong turun membeli bunga serta menyelipkan bunga itu di atas sanggulnya, umpama segera dia disuruh mati juga rela. Padahal dia juga tahu kereta mereka kini sedang lewat pasar bunga, tidak jauh ke depan akan tiba di sarang iblis, di mana Pui Jianli, Tiho Atho, dan lain-lain tersekap, meski dalam benaknya banyak rahasia yang ingin dibeberkan kepada orang banyak, namun tidak mampu diutarakannya. Pada saat itulah mendadak dua kereta harum yang ditarik dua ekor kuda putih datang dari depan, langsung dilarikan ke dalam pasar bunga. Lentera perunggu yang terpasang di depan kereta tampak mengilap, terdengar suara merdu percakapan nona jelita laksana kecau burung, terkadang tampak wajah cantik mengintip di balik tabir. Kebetulan angin berembus dan menyingkap tabir, tanpa sengaja cujit-jit melirik ke sana, seketika jantungnya berdetak, kereta yang ditarik kuda putih itu bukankah kereta iblis yang hari itu memuat Tiho Atho dan lain-lain masuk ke kota ini. Terdengar himmeoji atau si kucing bergelap tertawa dan berseru, haha, cantik molek berkereta harum, entah siapa gerangan yang akan tergiur, tampaknya hasretku terpaksa akan hanyut terbawa arus. Ah, janganlah Anda berbicara demikian, apakah si cantik takkan marah bila mendengar celotahmu ucap simlong dengan tertawa. Kau tahu, meski indah bunga ini, apa mau dikata tumbuhnya di dinding tepi jalan, asalkan Anda sulit membayar, dapatlah kupetik bunga itu bagimu, memangnya Anda berminat? Wah, kiranya engkau sudah cukup berpengalaman, ujar simlong. Dan kedua orang lantas saling pandang bergelap tertawa pula. Cujit-jit terkesiap mendengar percakapan mereka. Apakah mungkin sarang hantu yang banyak mengurung kaum kesatria itu adalah tempat pelesir begituan dari kalangan atas? Dan para gadis pengembala berbaju putih dan berkepandayan tinggi itu adalah perempuan penghibur di tempat pelesir itu? Sungguh hal ini sukar dipercaya oleh jit-jit. Kereta itu akhirnya tiba di depan pintu gedung yang tak pernah tertutup sepanjang tahun, melihat kedatangan si kucing, sudah tentu awyang hayamat girang, segera ia siapkan meja perjamuan menyambut kedatangannya. Tak lupa si kucing memperkenalkan simlong dan kim bubong, lalu ia sibuk dengan araknya sendiri. Awyang hay tertawa, katanya, kau kucing binal ini tampaknya semakin liar, sepanjang tahun sukar melihatmu, hari ini kau datang kemari, kecuali ingin makan, memangnya ada persoalan lain. Si kucing tertawa, omennya, memangnya kau kira aku kemari hendak makan gratis melulu. Hewe, daging masam dan arak kecut yang kau hidangkan ini, kau kira dapat menarik selera kucing liar macam diriku? Kalau kau pergi ke rumah orang lain, mustahil kau tidak diusir, awyang hay berolok dengan tertawa. Si kucing taruh cawan araknya, katanya, marilah bicara sesungguhnya, kedatanganku hari ini memang lantaran satu hal, aku ingin bertemu dengan Ong Ling Ho A, apakah belakangan ini dia berada di kota? Beruntung kau, kebetulan dia belum meninggalkan lokyang, sahut Ouyang Hai. Bicara tentang dia, aku jadi ingat satu lelucon. Ong Ling Ho A memang banyak bikin lelucon, coba ceritakan apa yang membuatmu geli. Ouyang Hai bercerita, beberapa hari yang lalu waktu Leng Jisian Sing jual beli di sini, mendadak muncul seorang gadis jelita dari keluarga kaya raya. Ong Kong Chu kita itu tentu saja menggunakan rayuannya untuk memikat nona itu, tak tahunya. Sampai di sini dia sengaja berhenti. Si kucing tidak tahan, tanyanya, tak tahunya bagaimana. Ouyang Hai tertawa, katanya, begitu melihat dia, nona itu seperti melihat setan, tanpa menoleh terus lari terbirik-birik. Hal ini mungkin belum pernah terjadi selama hidupnya, kehpak BWE yang beruntung, semula dia sudah jual seorang pelayan kepada nona itu, karena si nona lari, dalam keadaan kacau kehpak BWE membawa lari pula pelayan itu. Si kucing bergelak tertawa, baru dia ingin tanya siapakah nona itu, ternyata si melong sudah mendahului bertanya, Leng Jisian Sing tersebut, apakah ada hubungan dengan Jin Gi Cheng? Benar, ujar Ouyang Hai dengan menghela nafas, demi mempertahankan berdirinya Jin Gi Cheng, Leng Jisian Sing boleh dikatakan telah bekerja mati-matian, memangnya siapa orang Kang Ouyang tidak tahu care berdagang, Leng Jisian Sing tiada keduanya di dunia ini. Dalam setahun entah berapa banyak keuntungan yang berhasil dikeduknya, namun seluruh keuntungan itu dia serahkan kepada Jin Gi Cheng, awak sendiri hidup sederhana, kapan dia pernah berpakaian perlente dan makan enak, sepanjang tahun dia selalu mengenakan jubah biru, bagi yang tidak mengenalnya pasti menyangka dia seorang suyuh cairudin. Simlong kagum, katanya dengan hormat, siapanya naleng bersaudara adalah kesatria gagah yang patut dibuat teladan. Belum habis dia bicara, dari luar pekarangan mendadak berkumandang gelak tertawa seorang. Terdengar suara seorang pemuda berkata, Ouyang Heng, terlalu kacungmu, aku sedang mendengkur, dia bilang ada seekor kucing menerobos ke sini dan minta aku mengusirnya, kau tahu aku mampu menundukkan naga dan membekuk harimau, tapi setiap kali melihat kucing kepalaku lantas pusing. Seorang pemuda berpakaian perlente tampak masuk sambil tertawa riang. Mendadak si kucing membentak sambil melayang maju dan turun di depan si pemuda, dia jamret baju orang saya memaki dengan tertawa, pembual macam dirimu, kecuali men sambar sini dan comot sana, maksudnya men perempuan, apapula kemahiranmu, berani mengaku pandai menundukkan naga dan membekuk harimau segala. Wah, celaka, ujar pemuda itu tertawa, kucing ini semakin liar. Si kucing bersuara lantang, belakangan ini berapa banyak pula cewek yang berhasil kau gaet. Ayo lekas mengaku. Pemuda itu masih ingin balas berolok, sekilas dilihatnya Kim Bubong dan Sim Long, segera dia menghampirinya dengan langkah lebar, katanya dengan tertawa sambil menjurah, kedua saudara ini jelas bukan orang biasa. Aoyang Heng, kenapa tidak lekas kau perkenalkan mereka kepadaku? Agaknya Aoyang Hai kelupaan karena mendengarkan selorohnya dengan si kucing hingga tidak ingat lagi nama Sim Long dan Kim Bubong, terpaksa dia berkata, inilah Kim Tai Hia dan Sim Siang Kong, saudara ini adalah Hong Ling Ho A, Ong Kong Chu, kalian bertiga seperti naga di antara manusia, selanjutnya silakan bersahabat. Kim Bubong hanya mendengus, sedang Sim Long balas menghormat dengan tertawa. Maka semua orang lantas menempati kursinya masing-masing, kembali senda gurau terjadi. Aoyang Hai berkata pula, Ong Heng, kucing liar ini sebetulnya ingin mencarimu tapi tidak mau bilang untuk urusan apa, sekarang boleh kau tanya dia. Ong Ling Ho A tertawa, bila dicari kucing liar biasanya tidak pernah ada urusan enak, tak heran beberapa hari ini burung gagak selalu berkauk di luar jendelaku, pepatah memang benar, kalau badan lagi apes, menutup pintu duduk dalam rumah, bencana tetap menimpa dari langit. Him Miao Ji aliasi kucing tertawa, katanya, kali ini kau salah terka. Kedatanganku ini bukan untuk minta uang atau ingin minum arak, tapi ku antar dua gadis jelita kemari supaya kau lihat dan menilainya. Diam-diam Sim Long tertawa dan membatin, si kucing ini kelihatan kasar, tapi kera kerjanya ternyata cukup rapi dan memakai otak. Lebih dulu ia gelitik hati orang, kemudian baru memancingnya. Ong Ling Ho A lagi tertawa, katanya, masa ada urusan baik kau mau mencari aku, gorok leher pun aku tidak percaya, kedua cewek jelita itu boleh kau pandang sendiri saja, terima kasih atas kebaikanmu. Dasar manusia rendah, maki si kucing dengan tertawa, masa menilai diriku dengan hati busukmu, kini kedua cewek jelita sudah ku bawa kemari, mau tidak mau kau harus memeriksanya, cuma, ia berkedip-kedip dan tidak melanjutkan ucapannya. Aku tahu setiap kali matamu melek merempasti sedang merangkai akal bulus, agaknya akal bulusmu sudah berhasil memancing hasratku, hendaklah kau lanjutkan urayanmu supaya orang lain tidak gelisah menunggu. Simlong dan Aoyanghai tertawa geli. Si kucing lantas berkata, cuma untuk melihat kedua cewek menggiurkan ini, kau perlu menggunakan keahlianmu. Dengan keahlian apa baru aku bisa melihatnya? Tanya Ong Ling Hoa. Coba jelaskan dulu, kecuali men golok dan memutar tombak, menggosok tinta dan menggerakan pensil, meniup seruling, bernyanyi, meramah dan menujung serta memberi obat pada orang yang sakit perut, apapula keahlianmu. Memangnya semua itu belum cukup, tanya Ong Ling Hoa dengan tertawa. Belum cukup, malah ketinggalan jauh, ujar si kucing. Ong Ling Hoa menggeleng kepala, katanya, kau ini memang bajingan, sayang aku tidak tahu bagaimana tampang bapakmu, kalau tidak, tentu aku akan menyamar menjadi beliau untuk menghajar adat kepada putra kurang ajar macam dirimu ini. Nah, itulah yang kemaksudkan seru si kucing mendadak sambil mengebrak meja. Itu apa? Ong Ling Hoa dan Aoyang Hai sama melengat. Bukankah kau pun mahir ilmu rias? Betul tidak tanya si kucing. Hehehe, jangan geleng kepala, barusan kau sudah omong sendiri, mau mungkir juga sudah kasit. Memangnya kenapa tanya Ong Ling Hoa sambil menyengir. Si kucing menjelaskan, kedua nona ini telah dipermak sedemikian rupa oleh seorang sehingga wajah aslinya yang jelita menjadi seburuk setan, jika kau mampu mengembalikan wajah asli mereka, aku baru betul-betul menyerah kepadamu. Siapa si kedua nona itu tanya Ong Ling Hoa? Wah, aku sendiri kurang jelas, ucap si kucing sambil garuk kepala, aku hanya tahu satu di antaranya si pek. Cahaya matong Ling Hoa seketika guram seperti menghela nafas secara diam-diam, gumamnya, kiranya si pek, mendadak dia tertawa pula, katanya, terus terang, merias aku hanya mahir sekadarnya saja, kalau aku diharuskan mengubah rupa seorang mungkin aku tidak mampu, tapi untuk mencuci samaran seorang aku dapat mencobanya. Itu sudah cukup, seru si kucing girang, lekas ikut pada kucu jit-jit, dan tek, Vivi sudah dibawa masuk sebuah kamar yang besar, si kucing menarik Ong Ling Hoa ke kamar itu, simlong dan lain-lain ikut dari belakang. Begitu melihat Ong Ling Hoa, jantung cujit-jit hampir melompat keluar, sungguh mimpi pun tak terbayang olehnya bahwa si kucing nakal membawa datang iblis laknat yang menakutkan ini. Setelah terjatuh ke tangan sinyonya berbaju hijau, ia merasa pemuda ini tidak lebih menakutkan daripada sinyonya berbaju hijau. Namun sekarang ia baru lolos dari cengkeraman iblis, kini mendadak bertemu lagi dengan pemuda baju ini, berbagai kejadian yang mengerikan dahulu itu seketika terbayang pula olehnya, terpaksa dia menatap tajam ke arah simlong, hanya menatap sinlong baru rasa takutnya sedikit berkurang, sayang sinlong tidak balas menatapnya. Terdengar kucing berkata, lekas kau periksa, apakah wajah mereka ini bisa dicuci bersih? Ong Ling Hoa lantas mendekatinya dengan saksama ia memeriksa muka mereka. Jip-jip amat ngeri tapi juga terharu dan senang, karena ia yakin Ong Ling Hoa pasti punya kepandayan untuk memulihkan wajah aslinya. Tapi tak terpikir olehnya bahwa takdir telah mengatur nasib seorang secara ajaib, ternyata pemuda baju ini yang harus menolong dirinya, diam-diam-diam mengertak gigi, batinnya, terima kasih kepada yang mahat kuasa yang telah mengatur secara aneh ini, nanti, bila aku bisa bersuara, segera akan kubongkar rahasianya, coba saja bagaimana reaksinya? khawatir Ong Ling Hoa melihat perasaannya lewat sorot matanya, lekas dia memejamkan mata. Cukup lama Ong Ling Hoa memeriksa wajah kedua gadis itu dengan teliti, si kucing dan lain-lain pun menunggu dengan sabar sambil menahan nafas. Akhirnya Ong Ling Hoa menegakkan badan sambil menghela nafas, ucapnya, hebat sekali, sungguh karya yang bagus. Bagaimana lekas si kucing tanya? Dapat kau tolong mereka? Ong Ling Hoa tidak segera menjawab, dia malah berkata, dinilai dari keoperasi wajahnya ini, kelihatannya mirip kepandaian khas keluarga Suto yang jarang diajarkan. Si kucing tepuk paha, serunya senang, aha, betul, agaknya kau memang boleh, kalau kau tahu asal usul ilmu riasnya, tentu kau mampu menghapusnya. Aku memang dapat mencobanya, tapi, setelah menghela nafas, ia menyambung, orang yang mengoperasi wajah kedua nona ini boleh dikatakan sudah memperhatikan segala kemampuannya, kedua wajah yang dipermaknya ini sungguh amat bagus, sedikit pun tidak kelihatan cirinya. Memangnya kenapa kalau begitu tanya si kucing? Dalam pandangan kalian wajah mereka tentu amat buruk bagai setan, tapi menurut penilaian ku justru kedua wajah ini merupakan hasil karya seni terbesar dan terpuji, serupa lukisan antik yang tak ternilai harganya, sungguh aku tidak tega untuk merusak karya seni yang bagus ini. Sesaat si kucing melenggong bingung, akhirnya dia tertawa dan memaki, kentut anjing, kentut melulu. Ong Ling Hoa menggeleng kepala dan menghela nafas, katanya, kau ini orang kasar, mana kau bisa menilai karya seni? Si kucing segera meraihnya, karya seni atau kentut anjing aku tidak peduli, aku hanya menuntut supayakah segera memulihkan wajah asli kedua nona ini, coba katakan, mau tidak berhadapan dengan kucing liar macamu ini, sungguh serbarunyam, tapi lepaskan dulu tanganmu. Si kucing tertawa sambil melepaskan pegangannya, katanya, masih ada, kedua orang ini terbius hingga lumpuh dan bisu, bahwa kau pun ahli pengobatan, ku yakin kau pun bisa menyembuhkan mereka. Ong Ling Hoa berpikir sejenak, katanya, wah, baiklah akan ku coba, bahwa aku harus memeras keringat, kalian pun jangan menganggur, bila aku minta bantuan kalian, siapapun tidak boleh menolak. Sembari bicara seperti tidak sengaja ia mengerling Simlong sekejap. Simlong tertawa, katanya, bila diperlukan tenagaku, silakan bicara saja. Ong Ling Hoa tertawa, baiklah, ku terima janji kalian. Lalu sorot matanya tertuju Aoyang Hai. Aoyang Hai tertawa geli, katanya, wah, gililanku yang kau incar, baiklah Ong Toa Kongcu yang terhormat. Apa kehendakmu? Katakan saja. Bagus, ujarong Ling Hoa. Nah, perhatikan, cukah hitam kualitas terbaik 4 gentong, arak lama terbaik 4 gentong, garam murni 10 kati, kain kaci putih halus 4 blok. Wah, wah, memangnya kau mau jadi dukun beranak atau mau membuka toko klontong seru Aoyang Hai. Ong Ling Hoa tidak pedulikan ocehannya, katanya lebih lanjut, 2 baskom tembaga yang baru, minta ukuran yang paling besar, 2 gunting baru, 2 pisau kecil baru, 4 anglo, cerek tembaga 4, semua juga ukuran yang paling gede, 200 kati batu bara yang bersih, dan lekas suruh orang-orangmu memotong dan menjahit 2 jubah panjang putih untuk aku dan Sim Siang Kong ini. Ingat, dalam waktu setengah jam jubah harus selesai, tidak perlu bagus jahitannya asal bersih. Yang hadir melongo dan bingung mendengar sekian banyak barang yang diminta dan harus disiapkan dalam waktu singkat. Si kucing tertawa, katanya, barang-barang yang kau minta ini seperti mau buka toko serba ada saja, memangnya kau ini ingin jadi dukun bayi, atau mau buka rumah makan gelap yang menghidangkan daging manusia dari tubuh kedua gadis montok ini? Wah celaka 13, aku yang repot, ujarau yang hai tertawa, dalam waktu setengah jam harus menyiapkan barang-barang tetek bengek, susah. Mulutnya mengeluh, namun wajahnya tetap berseri, sebab ia maklum kalau Ong Ling Hoa menuntut barang-barang yang serba baru itu, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Soal ilmu rias atau kemahiran mengubah rupa sudah sering didengar namun praktik atau pelaksanaan yang bersangkutan dengan operasi muka ini baru sekarang dapat dilihat oleh Aoyang Hai, maka bergegas dia keluar menyiapkan apa yang diperlukan. Belum setengah jam Aoyang Hai sudah menyiapkan seluruh barang yang diperlukan, batu bara sudah menyala ditungku, cerek tembaga besar pun sudah berisi air dan tengah digodok, sebentar lagi pasti mendidih. Ong Ling Hoa menyerahkan seperangkat jubah panjang warna putih kepada Sim Long, katanya dengan tertawa, tolong Sim Heng juga pakai jubah ini, harap sudi menjadi pembantuku. Dengan senang hati, ucap Sim Long. Dan aku si kucing bertanya tidak sabar. Apa yang harus kulakukan? Kau keluar saja, tunggulah di luar dan jangan berisik. Si kucing melongot, serunya, keluar. Apa kami tidak boleh menonton? Aoyang Hai tertawa, kalau dia suruh kau keluar, lekas kau keluar saja, kita. Kau pun harus keluar, tukas Ong Ling Hoa. Aoyang Hai melengak. Apa? Aku pun tak boleh menonton. Dengan serius Ong Ling Hoa berkata, dalam melaksanakan tugas aku perlu ketenangan dan harus konsentrasi pikiran, siapapun tak boleh mengganggu, sebab bila sedikit line dan menimbulkan sesuatu cacat di wajah kedua nona ini, umpama obat dewa juga takkan bisa menyembuhkannya, karena itulah kalian harus keluar. Kim Tai Hiap ini pun harap menyikir sementara waktu. Aoyang Hai dan si kucing saling pandang, sikap mereka tampak kecewa. Kim Bubong cuma mendengus, ia putar tubuh terus keluar. Apa boleh buat? Terpaksa Aoyang Hai dan si kucing juga keluar. Pintu jendela segera ditutup rapat oleh Ong Ling Hoa, kain gorden juga diturunkan sehingga penerangan dalam kamar menjadi guram, suasana dalam kamar seketika terasa seperti mengandung sesuatu yang gede. Demikian pula bara api dalam tungku yang menyala seperti menambah suasana misterius ini. Simlong berdiri dam dan mengawasi orang tanpa bersuara, air dalam cerek di atas tungku sudah mendidih, mengepulkan asap dan bersuara mendesis. Mendaga Ong Ling Hoa membalik badan, dia menatap Simlong, lalu katanya, ku suruh mereka menyingkir karena aku tidak ingin rahasia operasi muka ini diketahui mereka, tentunya Simheng maklum akan hal ini. Simlong tersenyum dan mengiakan. Padahal Aoyang Hai dan si kucing sudah lama bersahabat denganku, sebaliknya kau dan aku baru bertemu pertama kali ini, bahwa aku tidak ingin membocorkan rahasia ini kepada mereka, sebaliknya minta bantuanmu, dalam hal ini pasti ada sebabnya, saudara tentu merasa heran bukan? Simlong tetap tersenyum, katanya, mohon keterangan. Soalnya meski kita baru berkenalan, tapi kegagahan saudara sungguh belum pernah kulihat selama ini, sungguh sangat mengagumkan. Terima kasih akan pujianmu, meski Chai Hai banyak bergaul, tapi berbicara tentang sifat kepribadian, Kim Heng itulah yang patut dipuji. Tapi bicara tentang kecerdikan, terpelajar, kurasa saudaralah yang nomor satu di dunia ini. Dia merandek, sinar matanya gemerdep, lalu meneruskan, kecuali itu, tentu saudara punya urusan lain, kalau tidak, tak mungkin. Ong Ling Hoa menukas, betul, siyaute memang ada maksud lain, maka aku lebih akrab terhadap saudara. sebabnya tentu amat menarik. Ya, memang amat menarik. Kalau demikian, coba jelaskan, aku ingin mendengarnya. Ong Ling Hoa berpikir sejenak, katanya kemudian, waktu Ouyang Hai memperkenalkan engkau tadi, dia tidak menyebut nama besarmu, betul tidak? Mungkin Ouyang Heng sendiri tidak tahu jelas nama lengkapku, atau mungkin sudah lupa, hal ini pun jama dalam pergaulan umumnya. Tapi nama saudara dapat ku tebak. Ah, masa saudara punya kepandayan demikian? Ong Ling Hoa tersenyum, bukankah nama besar saudara adalah Simlong? Terunjuk rasa kaget dan heran di wajah Simlong, katanya, betul, bagaimana bisa kau tebak namaku? Mungkin, seorang pernah menyinggung aku di hadapanmu. Kalau kedua orang ini asyik bicara, cujip-jip yang mendengarkan di samping menjadi gelisah malu, tapi juga senang, dia tidak ingin Ong Ling Hoa menyebut nama Simlong, namun juga berharap dia akan mengatakan nama Simlong, bukan saja tidak rela kalau Ong Ling Hoa turun tangan kepada Simlong, tapi juga berharap sekali genjot Simlong membinasakan Ong Ling Hoa. Maka dia membuka lebar kedua matanya dan mengawasi Ong Ling Hoa, ingin tahu kera bagaimana pemuda bajul ini hendak menghadapi Simlong, apapula yang hendak dikatakannya? Didengarnya Ong Ling Hoa berkata, kalau saudara ingin tahu bagaimana ku tahu nama besarmu, ini, kelak engkau akan tahu sendiri. Lalu dia mulai membuka tutup gentong Cuka, tidak memandang pula kepada Simlong, tapi tangannya kelihatan rada gemetar. Diam-diam lega hati jit-jit, entah kecewa atau merasa bersyukur. Betapa pikirannya sekarang sukar dijelaskan. Ong Ling Hoa angkat sebuah cerek tembaga dan mengarahkan corong cerek ke muka Pek Vivi, kepulan asap panas dari dalam cerek segera menyembur muka Pek Vivi, terpaksa Pek Vivi memejamkan mata. Selang sejenak, Ong Ling Hoa berkata, tolong Simheng buka tutup cerek. Simlong mengiakan dengan tersenyum, ia membuka tutup cerek tembaga, padahal tutup cerek tembaga itu terpanggang di atas tungku yang membara, panasnya bukan main, tapi Simlong memegangnya seperti tidak terasa panas sedikitpun. Sikap Ong Ling Hoa seperti tidak menaruh perhatian, namun air mukanya sedikit berubah, entah kaget, heran, memuji, iri, atau kagum. Setelah tutup cerek terbuka, Ong Ling Hoa menuang cuka ke dalam cerek, segera uap yang menyembur keluar dari cerek mengandung bau asam, uap panas asam menyembur ke muka Pak Fifi semakin keras hingga matanya terpejam rapat. Hal ini berlangsung setian lama pula, setengah gentong cuka sudah menguap di dalam cerek, kulit daging di ujung mulut Pak Fifi yang mengeras kelihatan mulai lunak dan bergerak, malah kelihatan mengiler. Ong Ling Hoa menurunkan gentong cuka, ganti angkat gentong arak dan arak dituang ke dalam cerek pula, maka uap asam yang kental berubah menjadi bau warak yang pedas, hanya sekejap air metel, tampak bercucuran dari metap Fifi. Asap makin tebal memenuhi kamar, jidat Ong Ling Hoa dan Sim Long sudah berkeringat, dua baskom tembaga raksasa yang tersedia diisi arak oleh Ong Ling Hoa, cuka dan air putih dituang pula lalu berkata, Sim Heng, tolong bukakan pakaian nona ini dan masukkan dia ke baskom besar ini. Sim Long melengat, apakah pakaiannya harus dibuka? Benar, pori-pori sekujur badannya sekarang tersumbat oleh hobat rias, tanpa melucuti pakaiannya mana bisa menolongnya? Sembari bicara Ong Ling Hoa mengeluarkan tiga botol kecil yang terbuat dari kayu, dari botol-botol itu dia tuang sedikit puyir ke dalam kedua baskom besar, lalu berkata dengan tertawa, seorang laki-laki sejati, memangnya tidak berani membuka pakaian seorang perempuan. Waktu Sim Long menoleh ke sana, dilihatnya air mata Pek Fifi berlinang, sorot matanya cemas, malu, dan minta belas kasihan. Sim Long menghela nafas, katanya, urusan mendesak, terpaksa aku memberanikan diri, harap nona maklum dan maaf akan kelancanganku. Perlahan dia membuka pakaian Pek Fifi. Di luar pintu si kucing dan Aoyang Hai berjalan mondar-mandir, yang satu menggendong tangan, yang lain mengepal tinju, wajah mereka tampak gelisah dan tidak sabar, sikap mereka lebih mirip seorang suami yang gelisah menunggu istrinya yang hendak. Melahirkan. Sementara Kim Bubong duduk diam di pojok sana, tapi sorot matanya kehilangan ketenangan biasanya. Terdengar suara mendesis air mendidih serta percikan api batu bara yang menyala besar, air dituang, bau arak dan cuka bersama asap tebal merembes keluar, terdengar pula suara gunting bekerja dan pisau mengiris, lalu terdengar pula suara orang lagi mandi. Tiba-tiba si kucing tertawa geli, katanya, mendengar suaranya, mereka berdua seperti lagi menyembelih babi atau memotong kambing, entah bagaimana kedua nona itu dijagal. Aoyanghai berkata, kalau aku boleh masuk melihatnya, suruh aku menyembah tiga kali aku mau. Siapa bilang tidak, ucap si kucing sambil menghela nafas. Cuma sayang. Mendadak berkumandang suara kaget dan mentakan perlahan, itulah suara simlong. Kim Bubong melompat bangun dan hendak menerjang masuk, tapi si kucing segera menariknya mundur. Kau mau apa bentak Kim Bubong gusar? Si kucing tertawa, katanya, kenapa saudara begini tegang, betapa gagah perwirannya saudara sim kita, memangnya kau khawatir dia? Bila Kim Heng main terobos ke dalam hingga Ong Ling Hoa gusar, bukan mustahil tugasnya yang belum selesai akan ditinggal pergi, lantas bagaimana urusan selanjutnya, bukankah kedua nona itu tidak bisa lagi hidup di muka umum? Kim Bubong termangu sejenak, akhirnya ia mendengus sambil mengipratkan tangan si kucing, dengan langkah lebar ia kembali ke tempat duduknya semula. Dia juga maklum manusia seperti simlong tak mungkin mengalami sesuatu. Tapi pada saat itulah di dalam kamar terdengar suara telapak tangan saling tepuk, suaranya keras dan kerap seperti rentetan mercon saja, kembali Kim Bubong berubah air mukanya, dia berdiri pula. Aoyang Hai juga berkerut kening, katanya, suara apa itu? Si kucing berpikir, katanya kemudian, mungkin suara Ong Ling Hoa sedang mengurut dan memijat kedua nona itu. Aoyang Hai manggut-manggut, katanya, ya, mungkin demikian. Walau diam saja, namun dalam hati Kim Bubong menerima pendapat si kucing, tapi baru saja ia berduduk, dari dalam kamar terdengar pula jeritan kaget pula. Yang menjerit kali ini ternyata Ong Ling Hoa. Berubah air muka Aoyang Hai, ia pun hendak menerjang masuk ke sana, tapi si kucing kembali menariknya mundur. Ong Heng biasanya tenang dan tabah, kata Aoyang Hai, bila dia sampai menjerit, mungkin. Mungkin kenapa tuh kasih kucing? Ong Ling Hoa sedang sibuk menolong kedua nona itu, memangnya kau kira Sin Heng akan bertindak sesuatu kepadanya, apalagi mereka baru saja kenal, belum pernah bermusuhan, malah saling kagum dan memuji. He he, ku kira lantaran kau ingin masuk, maka sengaja kau cari alasan. Aoyang Hai tertawa geli dan keki, katanya, kucing rakus, apakah kau tidak merasa jeritan itu agak ganjil? Mungkin mereka terpesona oleh kecantikan kedua nona itu, hingga tak tahan dan menjerit kaget, terutama Ong Ling Hoa si iblis perayu itu, mungkin tulangnya sekarang sudah lemas lunglai, kata si kucing. Aoyang Hai menggeleng, umpama dugaanmu benar juga hanya mereka berdua saja yang kebagian rezeki, tidak perlu kau ikut ribut. Pintu tertutup rapat, kecuali suara keras atau jeritan melengking, percakapan si melong dengan Ong Ling Hoa tidak terdengar dari luar. Aoyang Hai melongok cuaca luar rumah, mentari sudah semakin tinggi, hampir dia tidak tahan sabar, ia garu kepala dan membanting kaki, sering bergumam, kenapa mereka belum keluar. Mungkin, mungkin terjadi, ketika si melong membuka kancing pertama baju pek vivi, nona itu memejamkan kedua matanya, kaki tangan berkeringat dingin dan gemetar. Walau rupanya sudah berubah buruk, tapi waktu dia memejamkan meta, kerlingan meta yang mengandung rasa malu sungguh menggiurkan. Sifat malu-malu seorang gadis jelita semacam ini justru tidak dimiliki oleh cujit-jit. Walau gadis itu sudah memejamkan meta, agaknya si melong tidak berani menatap mukanya, dengan perlahan dan hati-hati si melong melucuti pakaiannya, ujung jari pun tidak menyentuh badan orang. Ternyata pek vivi tidak mengenakan pakaian dalam, begitu baju luar tersingkap, maka badannya yang mulus seketika terpampang di depan meta. Bentuk tubuh yang elok, mulus, kenyal, dan halus terpampang di depan meta si melong. Badan yang polos ini tidak merangsang nafsu tapi menimbulkan rasa kasih sayang terhadap gadis yang lemah lembut, daya tarik gadis suci yang khas, yang sukar dilukiskan. Untuk melengos tidak sempat lagi, sekali pandang seketika si melong rada terkesima, dia lupa untuk melengos, dia terpesona oleh kemulusan tubuh gadis telanjang di depan metu ini. Biarpun dia seorang unghyong, kesatia, dia tetap seorang lelaki. Ketika mendengar si melong disuruh membuka pakaian pek vivi, cujit-jit lantas mendelik mengawasi gerak-geriknya, kini melihat sikap kesima si melong itu, sorot metu jit-jit seketika memancarkan rasa keki dan iri. Dia membatin, si melong, wahai si melong. Ternyata kau pun laki-laki metu keranjang, betapa besar cintaku kepadamu, lelaki lain tiada yang terpandang olahku, tapi melihat perempuan lain, kau pun melotot semacam ini, ai, sia-sia aku mencintaimu. Waktu dia melirik kesana, onglinghoa berdiri membelakangi simlong dan pek vivi, melirik pun tidak ke arah sini. Setelah berdehem, onglinghoa bersuara, pakaiannya sudah dibuka belum? Sekarang silakan simheng masukkan dia ke dalam baskom besar, gunakan kain putih yang baru kupotong, cuci atas kepala sampai kaki dan digosok dua kali, gunakan dulu air baskom sebelah kiri, lalu dibilas dengan air baskom sebelah kanan, sekali-kali jangan keliru. Simlong menoleh, katanya gugup, tapi, kenapa saudara tidak turun tangan sendiri? onglinghoa tetap tidak berpaling, katanya dengan tertawa, betapa terhormat badan suci seorang anak perawan, hanya lantaran keadaan mendesak, terpaksa harus dikerjakan, lebih baik kalau hanya seorang lelaki saja yang menjamah badannya, betul tidak pendapat simheng. Selanjutnya dia sudah menjadi orang simheng, maka terpaksa mohon simheng melanjutkan kerja sampai selesai. Simlong menjadi gugup, serunya, dia, dia sudah menjadi orangku apa? onglinghoa tertawa, katanya tanpa menjawab pertanyaannya, khasiat obat dalam air sebentar akan hilang bila air mulai dingin, kenapa simheng tidak lekas turun tangan? Simlong melongo sejenak, apa boleh buat, sambil menghelana pas dia angkat pek visi dan diturunkan ke dalam baskom, lalu diambilnya setumpuk kain kaci putih. onglinghoa berdiri sambil berpeluk tangan, katanya, kedua nona ini pasti berwajah cantik laksana biodadari, hari ini sungguh simheng amat beruntung. Kelihatan gusar pada wajah simlong, katanya keki, saudara bicara demikian, memangnya kau anggap aku ini orang apa? Ah, siyauteh hanya berkelakar saja, harap saudara jangan marah, tapi, tapi apa? kau yang membawa kemari kedua nona ini, kesucian tubuh mereka juga sudah kau pandang dan kau jamah, maka selanjutnya ku harap engkau tidak telantarkan mereka, bila saudara berjiwa pendekar, maka masa depan kedua gadis ini harus kau pandang sebagai kewajibanmu, sekali-kali tidak boleh naksir pada gadis yang ketiga. Sudah tentu kaget dan gusar simlong, tapi apa yang diucapkan onglinghoa juga terasa jujur dan tegas, seketika simlong jadi bungkam dan tak mampu mendebat. Dalam persoalan ini sudah tentu hanya cujip-jip saja yang tahu makna dari ucapan onglinghoa itu, sebab kecuali dia sendiri siapapun tidak tahu bahwa dia adalah cujip-jip. Maksud tujuan onglinghoa adalah hendak mengikat simlong dengan kata-katanya, supaya kedua gadis ini benar-benar membelanggu simlong sehingga dia tidak bisa bebas dari tanggung jawab, untuk ini onglinghoa akan mengatur tipu daya sehingga kedua gadis ini selanjutnya akan mengikat simlong, apalagi menurut tradisi zaman itu, bila tubuh suci seorang gadis sampai terlihat, apalagi terjamah oleh seorang laki-laki, maka selama hidup dia tidak akan kawin kecuali dengan lelaki itu, apalagi simlong adalah tipe lelaki gagah yang disukai anak gadis. Bila simlong sudah terikat oleh kedua gadis ini, sudah tentu dia tidak boleh jatuh cinta kepada gadis lain. Gadis ketiga yang dimaksud onglinghoa sudah tentu adalah cujip-jip. Langkah yang dimainkan onglinghoa memang lihai, namun betapa rapi perhitungannya, terjadi juga kehilafan, tak pernah terbayang olehnya bahwa satu di antara kedua gadis ini adalah cujip-jip, dengan susah payah ia mengatur tipu dayanya akhirnya justru merugikan diri sendiri. Simbang tidak bicara lagi, ujung mulutnya kembali mengulung senyum. Onglinghoa berkata, apakah Simheng sudah selesai memandikan dia? Baiklah, silakan Simheng menggosok kering badannya. Bagus, selanjutnya dengan tenaga hangat Simheng boleh kau urut ke-46 hiatu di sekitar perutnya, bila Simheng merasa malu, boleh kenakan dulu pakaian nona ini. Belum habis dia bicara, didengarnya suara keresek kain baju, kejap lain terdengar suara tepukan enteng telapak tangan, napas Simlong lambat laun terdengar berat, teksifi juga mengeluarkan suara keluhan dan napas tersengal, keluhan yang menggetar sukma. Perlu dimaklumi tempat yang ditepuk dan diurut oleh Simlong sekarang adalah bagian yang peka di tubuh seorang gadis, apalagi kini yang mengurut adalah telapak tangan lawan jenis, betapa nikmat rasanya dapat dibayangkan. Cujib-jib melotot gusar mengawasi tangan Simlong yang bergerak di atas badan peksifi, tiba-tiba terbayang olehnya waktu dirinya diurut dan dipijat oleh Hong Ling Hoa tempoh hari, bukankah rasanya juga nikmat memabukan. Seketika terasa adanya aliran hangat yang menyusuri seluruh badannya, hatinya seperti dibakar nafsu. Meta peksifi masih terpejam, napasnya makin memburu, badan bergeliat dan gemetar. Perlahan Hong Ling Hoa membalik tubuh, ia ambil gunting dan dimasukkan ke dalam cukah yang mendidih, dengan tersenyum ia menyaksikan Simlong mengerjai peksifi, katanya, jangan Simhang berhentikan kerja kedua tanganmu, tak peduli apa pula yang kau lihat atau dengar, sekejap pun tidak boleh berhenti, kalau tidak, akan sia-sia usahamu, dan kau sendiri harus bertanggung jawab. Simlong tersenyum, katanya, jangan khawatir, selama hidupku belum pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan orang. Bukan dia tidak merasakan reaksi peksifi, ia sendiri juga mulai terpengaruh oleh reaksi yang menggelitik ini. Tapi lahirnya tetap kelihatan tenang dan wajar, seperti yakin dan penuh kepercayaan pada diri sendiri bahwa segala apa yang akan terjadi, dia sudah siap menghadapinya. Hong Ling Hoa mendekati peksifi, katanya, obat rias di muka nona ini karena tersemburwa parak dan cuka dan terserang suhu panas badannya yang berkeringat kini sudah mulai lunak. Sembari bicara kedua tangannya mulai meremas muka pek vivi, kulit muka vivi yang serupa asli itu sudah mulai berkerut oleh remasan-remasan tangannya, begitu bentuknya berubah, sungguh tambah mengerikan romen mukanya. Segera Hong Ling Hoa keluarkan obat dan dijejalkan ke mulut vivi, katanya, aliran darah dan napasnya sudah berjalan lancar, mulutnya juga sudah bisa bicara, cuma, tiba-tiba dia tertawa-tertahan, lalu menyambung, cuma karena rabaan tangan Sim Heng, sekujur badannya menjadi lunglai, untuk bicara saja ogah buka suara. Kalau orang lain yang mendengar perkataannya ini, mana sanggup lagi bergerak lagi kedua tangannya, tapi Sim Long anggap tidak mendengar rocehannya, kedua tangannya masih terus bekerja. Bagus. Hong Ling Hoa memuji, dengan dua jari mendadak di acubit kulit metu pek vivi, tangan kanan yang sejak tadi pegang gunting lantas bekerja, kres, kontan diam mengguntingnya. Kulit kelopak metu vivi diguntingnya secuil, walau vivi tetap diam seperti tidak merasa sakit, tapi Sim Long dan cujit-jit sama kaget. Hong Ling Hoa lempar hasil guntingannya ke dalam bergaram, lalu pisau kecil ditusukan ke kulit metu yang barusan diguntingnya. Kembali Sim Long kaget, tapi dilihatnya pek vivi diam saja seperti tidak merasakan apa-apa. Dilihatnya kedua tangan Hong Ling Hoa terus bekerja, pisau kecil mengiris pergi datang, lapisan kulit muka pek vivi terkelupas sekeping demi sekeping, kulit mukanya yang memang jelek kini kelihatan lebih buruk lagi. Walau tahu kulit palsu itu buatan obat rias yang membeku, jantung Sim Long berdeguk juga. Mendadak sinar dingin berkelebat, pisau kecil di tangan Hong Ling Hoa tiba-tiba mengiris ke muka Sim Long. Jit-jit melihat jelas kejadian ini, sungguh tidak kepalang kagetnya. Sim Long lagi tumplak seluruh perhatiannya, jelas dia tidak mampu menghindari sambaran pisau kecil ini. Siapa tahu mendadak Sim Long berteriak kaget, menyusul lantas mementak pula, kaki tidak bergerak, badan bagian atas menyurut mundur beberapa senti, pisau kecil menyambar lewat pipinya, tidak sampai melukai kulit dagingnya. Tanpa terasa keringat dingin membasahi tubuh cujit-jit, ia mengkhawatirkan keselamatan Sim Long tapi kedua tangan Sim Long tetap bekerja, tidak berhenti juga tidak tertunda. Masih terus mengurut, hanya sorot matanya tampak gusar, katanya, apa maksud tindakanmu ini? Ong Ling Hoa berlagak seperti tidak terjadi apa-apa, katanya dengan tersenyum, si auto hanya menguji ketenangan Sim Heng apa benar dalam keadaan bagaimanapun kedua tanganmu tidak akan berhenti bekerja. Sim Long tersenyum, katanya, oh, begitu? Ia bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa, serangan pisau barusan tidak disinggungnya pula. Cukup lama Ong Ling Hoa menatapnya, sorot matanya menampilkan rasa kagum tapi juga iri, tiba-tiba ia menghela nafas, katanya, selama hidupmu, apakah tidak pernah pikirkan urusan apapun? Sudah tentu ada, sahut Sim Long tertawa. Cuma orang lain tidak tahu saja. Kero bicaranya tetap tenang dan kalem, namun dalam pendengaran Ong Ling Hoa entah kenapa tiba-tiba timbul rasa dingin dalam hati, pikirnya, ada manusia seperti dia di dunia ini, apa artinya hidup bajiku? Sembari berpikir tangannya juga tetap bekerja, kulit imitasi di muka pek, visi telah dipotong-potong lagi dan dilemparkan ke dalam ember. Gerak tangan bagus. Sim Long memuji dengan tertawa. Tapi begitu melihat wajah pek, vivi, perkataannya terhenti, sekian lama dia melongo. Tampak pipi pek, vivi putih bersembuh merah laksana mawar, bulu matanya yang panjang tampak menghiasi pelupuk matanya yang terpenjam, hidungnya mancung, napas tersengal. Tadi Sim Long sudah melihat tubuhnya yang mulus, jarinya sempat menyentuh kulitnya yang halus, namun perasaannya masih terkendali, kini setelah melihat rot wajahnya yang molek memesona, entah mengapa timbul semacam perasaan aneh, tangannya tak berani lagi menyentuh tubuhnya. Betapapun Sim Long adalah seorang lelaki, lelaki manapun takkan terhindar dari perasaan demikian. Ong Ling Hoa juga terbeliak, lama dia termenung baru menarik napas panjang, katanya dengan gegetun, ternyata memang cantik tiada bandingan. Melihat betapa sikap kedua lelaki itu mengawasi wajah vivi, sungguh dongkol dan gemas bukan main perasaan sujit-jit, dalam hati dia mengumpat, lelaki, dasar lelaki, tiada lelaki baik di dunia ini. Walau hati mendongkol, tapi kedua lelaki di hadapannya ini, yang seorang adalah pengagum dirinya, kalau tidak mau dikatakan kasmaran terhadapnya, seorang lagi justru. Pemuda pujaannya, sekarang terlihat mereka kesengsem kepada orang lain, dengan sendirinya timbul rasa cemburunya. Betapapun jit-jit adalah orang perempuan, perempuan manapun di dunia ini pasti tak terhindar dari rasa cemburu. Tanpa sengaja cujit-jit mengerling Ong Ling Hoa, dilihatnya Ong Ling Hoa lagi menatap Sim Long, sorot matanya penuh nafsu membunuh, cujit-jit kaget, teriaknya dalam hati, celaka. Tengah mengeluh dalam hati, dilihatnya kedua tangan Ong Ling Hoa menghantam ke arah Sim Long dengan cepat. Serangan ini pun dilancarkan secara mendadak, cepat, dan ganas pula. Di luar dugaan, meski Sim Long lagi menatap wajah si cantik, padahal setiap gerak-gerik orang tidak lepas dari pengawasan Sim Long, baru saja telapak tangannya bergerak, kedua telapak tangan Sim Long lantas memapak ke depan. Empat telapak tangan beradu dan menimbulkan serentetan suara serupa seperti bunyi mercon, setelah belasan jurus adu pukulan, Sim Long tampak masih berdiri bergeming, Ong Ling Hoa justru menjerit dan tergetar mundur. Apapulah maksud perbuatanmu ini tanya Sim Long. Ong Ling Hoa tergetar mundur dekat dinding baru dapat berdiri tegak lagi, ia tepuk-tepuk jubah putih yang baru itu, sikapnya tetap tenang dan wajar seperti tidak terjadi sesuatu, katanya dengan tertawa, Siaw Toh hanya ingin menjajal, setelah mengurut dan menetuk tadi, apakah tenaga dalammu tidak berkurang? Setelah menatapnya lekat-lekat, akhirnya Sim Long tersenyum, katanya, Oh, apa betul? Banyak terima kasih atas perhatianmu. Sikapnya tetap santai seperti tidak terjadi apa-apa. Mendelik Matu cujit-jit, sambil mengertak gigi diam-diam ia mengumpat, Sim Long, dungu kau, dia minta kau menjadi pembantunya adalah untuk mencari kesempatan akan membunuhmu, masa kau tidak tahu. Kau goblok, kau tidak punya liang Sim, ada kalanya, sungguh ingin kulihat kau dibunuh orang saja. Ternyata diam-diam Pek Vivi juga memicinkan Matu dan mencuri liat ke arah Sim Long, wajahnya masih kelihatan jengah, entah bagaimana perasaannya terhadap Sim Long, entah malu atau cinta dan kagum, yang jelas, kecuali Sim Long, matanya tidak memandang orang lain lagi. On Ling Hoa mengulang apa yang pernah dilakukan tadi terhadap cujit-jit, mukanya disembur dengan uap cuka yang mendidih. Air Matu dan ingus mengalir dari Matu dan hidung jit-jit, dia ingin menjerit dan meronta karena tidak tahan, tapi bila teringat sebentar lagi dirinya akan bebas dari siksa derita, maka jantungnya berdegup lebih cepat, rasa sakit kulit mukanya tidak dirasakan lagi sebagai derita yang luar biasa, dia mengertak gigi dan bertahan. Kedalam baskom besar itu On Ling Hoa mengisi pula air arak, cuka, dan obat-obatan, kali ini obat yang dia gunakan lebih banyak, ia berkata kepada Sim Long dengan tertawa, untuk memulihkan keadaan Nona yang satu ini jauh lebih sukar daripada yang pertama tadi, karena itu Sim Hang harus banyak menguras tenaga juga. Habis bicara dia mundur ke sana dan berdiri menghadap dinding. Sim Hang tertawa getir, katanya, apa sama seperti kera tadi. Terhadap setiap permohonan orang agaknya tak pernah dia menolak, segalanya diterima dengan baik. On Ling Hoa tertawa, katanya, betul, seperti tadi, mohon Sim Hang juga rendam tubuh Nona itu di dalam kedua baskom itu secara bergantian. Melihat jari Sim Long sudah menyentuhkan cing bajunya, jantung jit-jit berdebar, ingin rasanya dia menjerit. Terpaksa dia memejamkan mata, tubuh terasa dingin, menyusul terangkat lalu terendam di dalam air hangat dalam baskom, tubuhnya meringkuk, terdengar suara napas dan keluh yang merangsang nafsu, dalam hati tadi dia pernah memaki pek vivi, namun suara napas dan keluh kepuasan sekarang ini justru dia sendiri yang mengeluarkannya. Dia seperti mabuk, seperti terbuai dalam impian, entah berapa lama kemudian, akhirnya terasa tubuh terangkat pula, dikeringkan dengan kain dan mengenakan pakaian, kini rasa kaku tubuhnya sudah berangsur hilang, lambat laun perasaannya mulai pulih. Lalu dia merasakan jari-jari yang hangat mulai mengurut dan memijak tubuhnya, tanpa terasa napasnya mulai memburu lagi, suara keluhannya semakin keras. Tanpa disadarinya dia bersuara, hal ini sepantasnya dibuat girang, dia pernah bersumpah bila dirinya dapat bersuara, maka segera dia akan membongkar tipu musliat kejiong linghoa, ia pun pernah bersumpah akan mencaci matki simlong, namun kini perasaannya seperti mabuk dan lupa daratan, ia lupa dirinya sudah bisa bersuara dan bicara. Pek Fifi meringkuk di ujung ranjang, sesekali dia mengintip ke arah simlong, sementara Ong Ling Hoa masih berdiri menghadap dinding tanpa bergerak, seperti sedang termenung. Cukup lama Ong Ling Hoa berdiri diam, akhirnya dia membalik badan, gunting baru dipegangnya terus mencubit kelopak matu cujit-jit, tapi gunting tidak segera bekerja, entah apa yang menyebabkan dia bimbang, sesaat dia memandang simlong dengan terkesima. Tak tahan simlong bertanya, kenapa saudara tidak lekas turun tangan? Pikiranku sekarang tidak tenteram dan sukar dikonsentrasikan, jika bekerja sembarangan, mungkin bisa merusak wajah nona ini. Kenapa pikiranmu mendadak kalut? Ong Ling Hoa tersenyum, kupikir, setelah ku sembuhkan dan memulihkan wajah kedua nona ini, entah bagaimana sikapmu terhadapku. Tentu kuanggap sebagai sahabat, kenapa saudara curiga? Tadi dua kali aku menjajalmu, apakah tidak kau curiga bahwa sengaja hendakku lukai atau membunuhmu? Aku tidak bermusuhan dan tidak pernah berbuat salah apapun terhadapmu, untuk apa kau membunuhku? Ong Ling Hoa tersenyum, katanya, kalau demikian, legalah hatiku, semoga saudara tidak lupakan apa yang kau katakan ini, selamanya anggap aku sebagai sahabat. Sudah tentu, asal saudara sudi, tak nanti ku lupakan. Bagus seru Ong Ling Hoa tertawa, mendadak dia taruh gunting terus melangkah ke sana. Kenapa saudara tidak turun tangan sekarang? Tanya Simlong pula. Bahwa saudara sudi bersahabat denganku, sepantasnya aku menyuguh tiga cawan kepadamu, diambilnya dua cawan dan diisi arak dari gentong. Tapi, tapi nona ini, tak perlu gelisah, aku bertanggung jawab memulihkan bentuk wajah asli nona ini, sekarang boleh berhenti sementara, ku jamin tak terjadi apa-apa. Salah satu cawan arak itu disodorkan, terpaksa Simlong berhenti bekerja dan menerima cawan arak itu. Sambil angkat cawan Ong Ling Hoa tertawa, katanya, secawan arak ini semoga saudara banyak rezeki dan panjang umur, semoga pula selanjutnya saudara sudi menganggap diriku sebagai sahabat kental, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Simlong juga angkat cawannya, katanya dengan tertawa, terima kasih. Saat mana keadaan sujit-jit sudah berangsur pulih, kesadarannya mulai jernih, tanpa sengaja dia melirik ke sana, dilihatnya Simlong sedang angkat cawan arak yang diterima dari Ong Ling Hoa dan akan diminum. Walau tadi dia keki terhadap Simlong, meski ia pun tahu bila dirinya bersuara, kemungkinan Ong Ling Hoa tidak akan mau melanjutkan operasinya, dan kemungkinan besar selamanya mukanya akan tetap buruk, namun melihat Simlong hendak minum arak pemberian Ong Ling Hoa, apapun dia tidak pikir lagi, mendadak dia berteriak sekuatnya, lepaskan.